Pantauan selanjutnya, ini masih menyangkut dengan kebakaran. Kebakaran kembali terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kali ini terjadi di desa Tungkal, satu kecamatan Tungkal Ilir. Dimana satu unit rumah Ludes terbakar. Sementara untuk penyebab kebakaran, didugo sengaja dibakar oleh anak pemilik rumah. Beruntung dalam kejadian tersebut, tidak memakan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Ini katanya, kabarnya nih, pelaku nih ada gangguan kejiwaan lor. Nah, bagaimana kalau kita langsung patau? Ini dia, pantauan. Beginilah detik-detik suasana video amatir kebakaran yang berhasil direkam warga sekitar. Terlihat rumah semi-permanen berukuran 10x6 DRT 1 Desa Tungkal 1, kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, habis terbakar tanpa sisa. Kebakaran terjadi sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat Rabu Sore. Salah satu keluarga pemilik rumah, M. Ali, mengatakan, sebelum rumah terbakar, salah satu anak pemilik rumah sempat bertengkar dengan adiknya, sehingga adik tega membakar rumah milik orang tuanya ini. Dikarenakan lokasi yang cukup jauh dan bangunan rumah semi-permanen membuat kebaran api begitu cepat membesar. Beruntung pihak damkar dapat dengan cepat memadamkan api. Sementara itu Kapolsek Tungkal Ilir itu Agung Hero Wibowo menjelaskan, satu unit rumah yang terbakar tersebut tidak berada di kawasan padat penduduk, sehingga hanya ada satu rumah yang terbakar. Selain itu, dugaan sementara kebakaran tersebut sengaja dilakukan, sebab rumah tersebut sering kosong, dan diduga yang membakar rumah tersebut adalah anak pemilik rumah, karena diketahui anak pemilik rumah tersebut dalam kondisi orang dengan kangguan jiwa atau ODGJ. Ya mungkin kejadian sekitar pukul 17.00 ataupun jam 5 sore. Tadi informasi dari masyarakat, kebetulan api sempat membesar dan langsung datang rekan kita dari damkar, datang ke TKP, dan langsung dilakukan upaya pemadaman. Nah itu informasi dari warga tadi sempat, setelah beliau berdua itu kelahir dengan Ade Braddy, ada salah satu dari masyarakat yang sempat masuk ke rumah yang bersangkutan. Ini kebetulan rumah orang tua yang sudah tinggal mati, dan tidak lama kemudian adalah timbul api. Namun itu proses ataupun sumber api masih dalam proses penyelidikan. Terima kasih telah menonton!